Intro Bupati Gediri Hanidito Himawan Pramana menghadiri acara workshop Art & Clay Pendidik Taman Posyandu Kabupaten Gediri untuk mewujudkan generasi kreatif yang bertempat di Gedung Bagawan Tabari. Taman Posyandu adalah salah satu kegiatan tambahan layanan dalam pengembangan anak usia dini atau paut dan bina keluarga balita BKB. Kehadiran Bupati Gediri Hanidito Himawan Pramana untuk memastikan bahwa uang insentif para tenaga pendidik Taman Posyandu sudah diterima. Bupati Gediri Hanidito Himawan Pramana mengatakan dirinya hadir di tengah-tengah 420 tenaga pendidik Taman Posyandu untuk mengetahui apa yang menjadi kendala untuk para tenaga pendidik Taman Posyandu. Uang insentif sudah diberikan secara bertahap pada 1544 tenaga pendidik Taman Posyandu. Untuk tahun ini sudah diberikan pada 947 tenaga pendidik Taman Posyandu yang sebelumnya tidak ada insentif. Sedangkan sisanya dari 1544 tenaga tapos akan menyusul pada bulan Desember mendatang. Nama buru-buru tapos ini kan kerjanya luar biasa sekali. Hampir ada di seluruh desa. Total ada 1544 buru. Yang pertama kita memperhatikan kesejahteraannya. Keluhannya apa? Diskusi aja. Jadi diskusi, ya saya sebagai hari ini masih diberikan mandat oleh rakyat, ya tepos liro lah. Kita menyamakan rasa olah roso sama para buru-buru tapos ini apa sih yang menjadi persoalan mereka hari ini. Bajar untuk insentif seperti apa mas? Insentif hari ini yang sudah 947. Sisanya akan kita berikan di akhir tahun atau di bulan Januari. Jadi seluruh 1544 buru tapos akte 1.200.000. Sementara itu Christine Mujawati, salah satu pendidik Taman Posyandu dari Pelosok Laten, bersyukur dengan adanya insentif yang sudah diberikan Bupati Kediri. Sehingga para tenaga pendidik Taman Posyandu bisa semangat dalam mengajar. Alhamdulillah ini merupakan penghargaan bagi kami untuk para pengelola Taman Posyandu di Kabupaten Kediri. Terutama pribadi saya, saya mengelola Taman Posyandu sejak tahun 2013. Tapi Alhamdulillah ini sudah mendapatkan intensif 2 kali. Harapan kami memang tidak hanya segitu saja nominalnya. Kalau bisa nanti ditingkatkan. Jadi ini salam untuk Mas Bup. Karena sekarang untuk Taman Posyandu itu masuknya minimal 3 kali dalam 1 minggu. Harapan kami nanti intensif bisa ditambah. Biar teman-teman dari lembaga Taman Posyandu itu paling tidak sedikit terangkat untuk ekonominya. Untuk diketahui Taman Posyandu merupakan bentuk pengembangan dari fungsi kegiatan Posyandu yang selama ini berfokus dalam memantau kesehatan balita. Dalam workshop ini, para pendidik TAPOS juga diajarkan cara membuat karya seni yang bagus. Anto Kristian, Nasrul Hidayat, Andika TV